selamat datang dan salam jumpa kembali para badminton lovers dan badminton mania di badminton analisis match kembali kali ini saya akan mengulas dan menyajikan data statistik pertandingan bulu tangkis dari babak final turnamen korea open 2022 dari nomor ganda campuran yang saling berhadapan pemain atau pasangan dari Malaysia dan kiangmeng laiki sing berhadapan dengan pasangan dari tuan rumah kosongjung dan pium hewan pertandingan ini sendiri berlangsung dalam stride game atau dua game langsung yang dimenangkan oleh pasangan Malaysia dengan kedudukan akhir atau skor akhir adalah 21 15 dan 21 18 dan ini sambil kita saksikan highlight dari babak pertama bisa kita lihat di sini statistik dari pasangan Malaysia dari seluruh poin yang dikumpulkan 21 poin totalnya di game pertama 8 poin berasal poin dari kukulan smash kemudian 2 poin dari drop shot kemudian log 2 poin tidak ada poin dari kukulan netting kemudian di sini unclosed error yang dilakukan oleh lawannya sebanyak 9 kali masing-masing dilakukan oleh ko sunjung sebanyak 5 kali dan partnernya disini yang hewan melakukan unclosed error atau kesalahan di paruh pertama game pertama ini permainan cenderung imbang hanya disini sedikit pasangan Korea memiliki keunggulan dimana dia terus memimpin dengan perolehan poin dan game pertama paruh pertama game pertama ditutup dengan keunggulan dari pasangan Korea dengan skor 11.7 nah di paruh kedua game pertama ini terjadi perubahan pola permainan dimana disini pasangan Malaysia sudah mulai mengendalikan permainan perlahan perlahan tapi pasti mulai mengejar ketertinggalan koin tadi di paruh pertama dari tertinggal atau dari skor 7 11 hingga dapat menyemakan koin menjadi 11 sama disini kita lihat bagaimana agresifnya kedua pemain ini nah bahkan pasangan Malaysia ini dapat memimpin perolehan poin di game pertama ini dan poin-poin yang dihasilkan oleh pasangan dari Korea Selatan ini bisa dilihat di sini juga saya tampilkan data statistiknya dari total berapa 15 poin ya empat poin dari smash drop shot tidak ada poin yang dihasilkan lock dua poin netting satu poin dan unfass error yang dilakukan oleh lawannya sebanyak 8 kali masing-masing dilakukan oleh tanggian meng sebanyak 6 kali dan life aging sebanyak 2 kali melakukan antros error dan game pertama dimenangkan oleh pasangan Malaysia dengan skor 21 15 kita lihat bagaimana keuletan dari pasangan Malaysia ini yang menjadi pembeda di game pertama oke selanjutnya kita masuk ke game kedua disini jika sudah saya tampilkan statistik pertandingannya kita lihat dulu dari pasangan Malaysia dan yang dihasilkan masing-masing dari smash sebanyak 10 poin drop shot satu poin lock satu poin netting satu poin dan unfass error yang dilakukan oleh yang disini menjadi menjadi mayang-masing kali akan di YouTube disini disebabkan oleh wah sunjung dan di 5 kali oleh Hai film haiwan oke di sini juga pertandingan berjalan masih seimbang ya di awal game kedua tetapi disini pasangan Malaysia memimpin berolehan angka yang terlihat disini sedikit mengontrol permainan pasangan Malaysia ini nah dan paruh ke paruh pertama game kedua ini ditutup dengan keunggulan dari pasangan Malaysia dengan skor 11 8 dan di paruh kedua permainan pasangan Malaysia semakin bagus sekilas terlihat bahwa pasangan Malaysia pasangan Malaysia ini sudah akan dapat merengkuh atau merebut gelar juara Korea Open kita sudah lama ya tidak menyaksikan pasangan ganda campuran dari Malaysia memenangkan gelar dan disini jauh skornya nah dan disini sampai pada posisi 20 13 Hai dan pertandingan belum selesai berturut-turut dan kiameng melakukan Anfos error hingga posisi poin 20 18 hai 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 Hai